Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Jumat lagi dengan kontennya sebatas kulih semoga dirimakan rahmatidah dan inayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala di malam Jumat ini senantiasa dalam lindungannya senantiasa diberikan petunjuk kemudahan rezeki diberikan kesehatan umur panjang Amin Amin Ya Rupal Alamin ya ini kawan di malam Jumat habis hiasinan ini mereview dan mengadakan video sedikit eh apa ya Hai deso bahasa kemudian deso amat sangat sederhana dan amat sangat ketinggalan zaman saya buat konten ini emang saya sengaja saya bikin ketinggalan zaman dan ada pun hal yang saya mau bahas disini adalah bukan tidak ataupun bukan enggak adalah kita kenalkan dulu ya kawan ini adalah nasi jagung ya dengan ini ada menduan jagung juga kerupuk jagung yang saya sampaikan disini adalah isi kandungan makna sisi positif dari serba jagung tersebut yang pertama kalau kita lihat dari segi bahan ini ini adalah seputar jagung yang di kalau zaman dahulu itu dibebak ditumbuk agar menjadi halus ditintingi dan kita ambil sarinya dan dimasaklah di kokos atau didang hingga menjadi nasi jagung Hai yang perlu saya sampaikan disini adalah inspirasi tersendiri mengingat di masa lalu belum adanya eh atau harga mahalnya beras padi kebanyakan orang desa masih makan nasi jagung seperti ini kawan ya niril nasi jagung dan si sini saya ambil hikmahnya bahwa apa kita harus mensyukuri segala nikmat dari yang maha kuasa dengan perkembangan zaman dengan di era modernisasi kita udah bisa menikmati berbagai macam hal jenis makanan yang kita nikmati kita hidangkan kita makan dan kita harus banyak bersyukur dan tentunya juga di era modernisasi ini kita juga banyak menginspirasikan mendedikasikan diri sebagai generasi penurus bangsa yang tidak lupa perjuangan di zaman dahulu Kala ketika eh para nenek moyang kita mbah-mbah kita buyek-buyek kita yang telah menikmati kesederhanaannya dengan selalu bersyukur juga menjadi kenikmatan sisi positif tersendiri dan juga dari kandungan juga alami banget ya kawan ya tidak ada kandungan zat kimia ataupun formalin atau apapun disini sebagai bentuk apresiasi tersendiri bagi saya pribadi menilai nasi jagung pada zaman dahulu kalau memang sangatlah eh mengandung karbohidrat tinggi dan eh ibadah kata eh zat alami dan tidak mengandung kimia itulah yang menyebabkan pertahanan tubuh pertahanan tubuh tetap dikondisikan stabil karena belum ada tercampurnya zat kimia maupun bahan-bahan pengawet ataupun yang lainnya sekali sekali lagi saya tekankan disini saya menampilkan ini minta maaf jika ada salah kata saya mengenang di masa lalu di jaman jauh lukala ketika nenek-nenek bukit-buyutku dulu sering makan-makan nasi jagung seperti ini kawan ya ini real nasi jagung kawan pokoknya kita harus selalu bersyukur berusaha untuk menciptakan hal yang positif dan kita menghargai para leluhur kita yang dulu menikmati hidangan makanan seputar nasi jagung yang dinikmati dan nikmatnya luar biasa dan amat sangat bugar-bugar sehat-sehat malah zaman dahulu itu umurnya dikasih umur yang yuswa panjang-panjang itu rahasia Allah cuma kita menilainya dari alamiah itulah makan yang beliau makan zaman dahulu belum mengandung banyak zat-zat kimia maupun bahan-bahan pengawet jadi di konsumsi tubuh itu masih alami stabil gitu ya wadiyah poem atur suan sangat terima kasih atas partisipasinya jika ada salah kata minta maaf minta saran kritiknya Mari berbagi dan intinya tidak ada eh niat untuk menyinggung perasaan atau membuat sakit hati perasaan orang lain ini saya menampilkan sini real dengan tujuan positif dan terima kasih dan ini untuk menduan jagungnya ini juga dari jagung juga kebetulan di sini pas musim jagung Hai itu kawan ya dan ini karaknya kalau orang bisa mengatakan juga dari jagung juga kawan ini saya makan semua jenis jagung inilah yang saya tampilkan tentang kesederhanaan kesederhanaan yang tentunya saya pribadi emang mengkonsumsi saya tidak gengsi dan tidak neko-neko saya orangnya simpel kawan ya poem atur suan sangat terima kasih untuk dedikasinya juga untuk saran-sarannya yang bernilai positif Mari kawan-kawanku untuk selalu merangkul menciptakan hal yang positif jauhi kegaduan kontroversial yang hanya akan memecah belah persatuan dan kesatuan pokoknya ayo semangat berdoa berusaha menuju kesuksesan sebagai generasi penurus bangsa yang mampu mengisi dengan hal positif dan bisa berinovasi meningkatkan skill kehatian dan kreativitas poes semangat anti sambat kikuk kikuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh